Umur yang didiskon, ada orang-orang tertentu saudaraku memang didiskon saudara Mari kita buka Alkitab kita, Masmur 55 ayat 24 Saya ulangi, Masmur 55 ayat yang ke-24 Dikatakan begini, tetapi engkau ya Allah Akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam Orang penumpah darah dan penipu Tidak akan mencapai setengah umurnya Tetapi aku ini percaya kepadamu Sekali lagi saya baca kan saudaraku Masmur 55 ayat 24 Dikatakan, tetapi engkau ya Allah Akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam Orang penumpah darah dan penipu Tidak akan mencapai umurnya Setengah umurnya Tidak akan mencapai setengah umurnya Tetapi aku ini percaya kepadamu Saudaraku dikasih Tuhan Saya katakan bahwa Penumpah darah, penipu Saudaraku Itu tidak akan mencapai setengah dari umurnya Dari yang sesungguhnya sudah ditentukan Saudaraku dikasih Tuhan Sesungguhnya dosa ini Membuat manusia Tidak mengalami Dan tidak memiliki umur yang panjang Tidak memiliki umur yang panjang Kalau kita lihat sebelumnya Adam itu berada di dalam kekekalan Ketika dia jatuh ke dalam dosa Maka pada saat itulah Umur Adam mulai dihitung Dan Adam Saudaraku dikasih Tuhan Hanya hidup sejak ia mulai jatuh Kedalam dosa 930 tahun Dan umur yang terpanjang Boleh kita temukan di dalam Alkitab Yaitu Metusala Ya umurnya 969 tahun Saudaraku dikasih Tuhan Kalau Adam hanya 930 tahun Saudara Jadi saudaraku dikasih Tuhan Ketika sampai ke zaman Nuh Tuhan berkata lagi Ya roh kudus berfirman lagi Roh kudus berkata lagi Manusia itu hidup hanya dengan daging Ya adalah daging Dan umurnya hanya akan sampai 120 tahun Kalau Nuh itu hidup sampai 950 tahun Tetapi setelah airbah ini Nuh setelah Nuh kebawa Maka saudaraku dikasih Tuhan Tuhan sudah katakan Umur manusia 120 tahun Betapa drastisnya turun Dari sembilan ratusan Turun kepada yang namanya 120 tahun Saudaraku Dan sampai kepada zaman Musa Musa juga berkata Umur manusia Hanya Dikatakan saudaraku 70 Kalau kuat 80 tahun Saudaraku dikasih Tuhan Memang Musa Mencapai umur 120 tahun Tetapi Musa sudah mengatakan Saudaraku dikasih Tuhan Usia manusia itu juga turun Saudara Kenapa turun saudaraku Karena manusia makin berdosa Ketika Adam dan Hawa berdosa Maka Bumi Tanah ini Sudah dikutuk Oleh Tuhan Terkutuklah tanah Dikatakan saudaraku dikasih Tuhan Ketika ular Sudah saudaraku dipakai Iblis untuk Mempengaruhi Hawa Sehingga manusia itu Jatuhkan dosa Maka tanah terkutuk Ketika anak Adam pun Saudaraku membunuh Anak Adam Saudaraku dikasih Tuhan Maka apalagi katakan Tuhan Terkutuklah tanah Jadi saudaraku dikasih Tuhan Tanah ini sudah dikutuk Saudaraku Akibat dosa Semua akibat dosa Dan dosa itu Saudaraku selalu berakibat buruk Dari zaman Musa Selanjutnya dikatakan Umur manusia itu Dikatakan 70 Kalau kami kuat 80 Selebihnya adalah penderitaan Jadi saudaraku dikasih Tuhan Saya katakan lagi Saudaraku dikasih Tuhan Dosa itu berakibat buruk Dan dosa itu mengurangi umur kita Saudaraku dikasih Tuhan Dan saya katakan kembali Bagi mereka penumpah darah Penipu Tidak akan mencapai setengah dari umurnya Berarti di bawah 50% Dari umurnya Atau diskonnya Di atas 50% Saudaraku Selanjutnya terserah kepada saudara Apa saudara mengambil diskon Umur Atau tidak Saudaraku Tetapi saya katakan Mari hidup benar di hadapan Tuhan Tak setia kepada Tuhan Maka saya katakan Kita pasti diberkati Tuhan Dengan keberhasilan Dan keberuntungan Kesehatan panjang umur